Intro Untuk menjaring bibit terbaik, cabang olahraga Voli Pasir, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, menggelar Invitasi Voli Pasir yang diselenggarekan di lapangan Voli Pasir Taman Kuliner, dilaksanakan pada hari Selasa 23 Agustus 2022. Invitasi Voli Pasir ini juga dalam rangka turut menyemarekan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari dengan jadwal 2 hari kategori pelajar SMP MTS dan 2 hari kategori pelajar SMA-SMK, serta dengan jumlah peserta kategori SMP MTS 17 putra, 15 putri, kategori SMA-SMK, 18 putra, dan 15 putri. Kegiatan diawali dengan pertandingan SMP 2 Panggang melawan SMP Negeri Ngawen. Didik selaku panitia penyelenggara mengatakan, kegiatan Invitasi ini pun termasuk dalam rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Ia juga mengatakan, seusai Invitasi ini, pihaknya juga akan memberikan bimbingan dan arahan yang nantinya juga diikut sertakan turnamen atau perlombaan seperti PON, POPDA Pelajar yang digelar setiap tahun. Tanggapan kami dari SMP cukup bagus untuk membeli anak-anak untuk bisa improvisasi, tidak hanya fokus di indoor, dan gunung itu kan punya banyak pantai, potensinya juga banyak di bagian selatan, pas untuk dikembangkan. Dan kami-kami dari bagian selatan, sehingga mohon untuk tahun-tahun ke depan lebih diperbanyak bisa Invitasi seperti ini. Demikian, Daksinerga TV mengabarkan.